Sohibul Bet, Ketua Umum, PAN, saya biasa panggil beliau Pak Bizzul Ghibli, betul Bapak, saya di-prank sama Ketum, mengundang saya dengan membatalkan sekian banyak acara saya atas nama Presiden. Tapi saya berpusnudun, ini bertanda amplopnya double Bapak, dari PAN dan dari Presiden. Dan ternyata kemudian dibuktikan sama beliau, ketika Ronaldino datang ditanya, Ronaldino, what is the best goal? Ronaldino jawab, goal, goal car. Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, kalau Bapak masih ingat di Keratan, Jogja sekitar 8 tahun yang lalu, Bapak ngerangkul saya Dan waktu itu Jenderal janji Gus saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah Alhamdulillah sampai hari ini Belum terlaksana Mungkin pertanyaannya begini Kan katanya Pak Jokowi NO Kenapa kok kurus Kira-kira jawabannya adalah Karena Pak Jokowi NO tapi bersimpati dengan Muhammadiyah Yang berani mengundang saya PAN Kalau PKP selalu bilang Gus kemahalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo Yang mudah-mudahan Allah senantiasa Jaga kesehatan beliau Dan istiqomah dalam kebaikan dan kemaslahatan Sohibul Bet Ketua Umum PAN Saya biasa panggil beliau Pak Bizul Ghibli Betul Bapak Saya dipreng sama Ketum Mengundang saya dengan membatalkan Sekian banyak acara saya atas nama Presiden Tapi saya berpusnudun Ini bertanda Amplopnya dobel Bapak Dari PAN dan dari Presiden Ketua Umum yang hadir hari ini Bapak Erlangga Setahun yang lalu Bapak Presiden Beliau satu mobil dengan saya Beliau minta saran Gus saya harus bagaimana Waktu itu saya bilang Pak Erlangga Tolong penampilan medsosnya Agak gaul dikit Saya bilang Dan ternyata kemudian Dibuktikan sama beliau Ketika Ronaldino datang Ditanya Ronaldino What is the best goal Ronaldino jawab Goal Goal car Bapak Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra Kalau Bapak masih ingat Di Keratan Jogja Sekitar 8 tahun yang lalu Bapak ngerangkul saya Dan waktu itu Jenderal janji Gus Saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah Alhamdulillah sampai hari ini Belum terlaksana Ketua Umum PKB Senior saya santri Dari Saya kenal beliau dari Cak Imin Kemudian Gus Ami Sampai menjadi Gus Muhaimin Panglima santri nasional Bapak Mardiono Saya mohon maaf Pak Salah satu Yang respon saya Soal P3 Terkait dengan Tabarukan amplop Kepada dia Itu saya Pak Mungkin karena Respon saya itulah Yang menghantarkan Pak Mardiono Jadi ketua umum Serta para senior Dan sahabat saya Pak Abdul Muti Ini kebetulan Pak Presiden Saya sama beliau Sama-sama prof Kalau Pak Muti Profesor Kebetulan saya provokator Yang selalu Memberikan kontra narasi Terhadap Pihak-pihak yang menyerang Pemerintah Tanpa data yang tepat Contoh saya ingat betul Ketika Bapak Presiden Mencalonkan Bang Sikit Kabar Eskrim Sebagai Kapolri Waktu itu Ini gimana Mayoritas muslim Kenapa Presiden mencalonkan Kapolri non-islam Tanpa diminta Sama Presiden Waktu itu saya jawab Polri itu Lembaga kamtip mas Bukan lembaga agama Artinya Siapapun Yang mempunyai Kualifikasi Dan mendapatkan Restu dari Presiden Layak dan berak Untuk menjadi Kapolri Nah Yang salah itu adalah Kalau Pak Sikit Jadi ketua Mui Nah itu salah Makanya Pak Mukti Terima kasih Saya yakin Indonesia ini akan Baik-baik saja Bila NO dan Muhammadiyah Bersama Insya Allah Kebetulan Pak Presiden Dulu Pak Presiden Jadi wali kota Saya tinggal di mesinnya Orang Muhammadiyah Waktu itu Saya jadi James Bond Jaga mesin dan kebon Empat tahun setengah Saya di mesinnya Muhammadiyah Alhamdulillah Tidak ada masalah Bapak Masalahnya cuma satu Gara-gara saya ikut Muhammadiyah Saya kurus Berat badan saya Hanya 40 kilo Kenapa saya ikut Muhammadiyah Kurus Karena Muhammadiyah Belas Gak pernah ada selamatan Pak Akhirnya setelah Saya kembali Kemajanya orang NO Saya gemuk Pak Waktu itu Berat badan saya Hampir 100 kilo Kenapa jadi orang NO Gemuk Pak Karena orang NO Dikit-dikit makan Yasinan Makan Tahlilan Makan Solawatan Makan Tetangganya sakit Minta didoakan Makan Eh yang sakit mati Makan lagi Pak Itu 7 hari Mungkin pertanyaannya Begini Kan katanya Pak Jokowi NO Kenapa kok kurus Kira-kira jawabannya adalah Karena Pak Jokowi NO Tapi bersimpati Dengan Muhammadiyah Bapak Ibu Itu yang saya melihatkan Beberapa hari yang lalu Saya terenyuh Yang berani mengundang saya PAN Kalau PKB selalu bilang Kus kemahalan Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saya menyaksikan Presiden kita Waktu itu Beliau Dawoh Berbicara tentang Beberapa Kelakuan yang kurang bijak Yang dilakukan oleh Para pegawai Pajak Pia cukai Kepolisian Dan lain sebagainya Saat itu Saya nonton beliau Hati saya terenyuh Inilah yang kemudian Kenapa Allah Perintahkan kita Untuk berpuasa Tadi Prof. Mu'ti Menyampaikan Bahasa Arabnya Puasa Dalam Al-Quran Bisa kita lihat Dalam surat Maryam Ayat 26 Disitu Allah Menyebut kalimat Saum Al-Baqarah 183 Sampai 185 Allah menyebut dengan kalimat Assyam Yang Bahasa Arab ini Bapak Presiden Ini dijawakan Makanya Kalau Pak Harisenen Pak Jokowi Kenapa gak sarapan Kenapa Pak Mbatun Sarapan 6B siam Ini bahasa Arab Yang dijawakan Banyak Pak Kursi Yun Itu kursi Bahasa Arab menjadi kursi Mistorotun mistar Penggaris menjadi mistar Tapi hebatnya orang Jawa Banyak orang Jawa Yang namanya Arab Tapi gak ada orang Arab Yang namanya Jawa Orang Jawa Namanya Miftah Orang Jawa Namanya Muhaimin Orang Jawa Namanya Pak Hatta Pak Mu'ti Tapi gak ada Orang Arab Namanya Eko Patriot Itu gak ada Nah Bapak Ibu As-Sawm Atau As-Siam Ini Dalam kitab Munjid Disebut Maknanya adalah Al-Imsak Imsak Itu artinya adalah Menahan diri Maka puasa itu Mengajarkan kita Untuk menahan diri Pengendalian diri Pengendalian jiwa Tujuannya apa? Kalau tidak bisa baik Minimal jangan jelek-jelek banget Kalau gak bisa baik-baik banget Untuk kita semuanya Tapi yang orang seling lupa Mohon maaf Bagaimana dengan keburukan Berlipat gandanya keburukan Sama dengan berlipat gandanya Kebaikan Artinya Kalau kebaikan satu dibalas seribu Keburukan juga sama Maka hari ini Mohon maaf Kok Anda maling uangnya rakyat satu Itu sama dengan maling seribu Hati-hati Ibu-ibu membentak suaminya Sekali di bulan Ramadan Hati-hati Itu sama dengan membentak suaminya Seribu kali Begitu juga sebaliknya Makanya saya dulu sepakat Ketika Bapak Presiden Memberikan arahan Di Rabbim Nastiani Polri Pak Prabowo Waktu itu beliau bilang Tolong WA group para istri ini Diawasi oleh suami Jangan sampai suaminya Aparatur negara Polisi tentara Tapi istrinya terpapar Dengan paham radikalisme Ustadz-ustad yang keras Saya waktu itu bilang Sama Mas Praktekno Mas Dawoh Bapak Presiden Bagus banget WA group para istri Diawasi oleh suami Pertanyaannya Emangnya suami berani Yang ada istri Yang awasi suami Karena perempuan itu Mohon maaf Kayak teman-teman puan ini Perempuan itu karakternya Satu Bapak Presiden Kalau disakiti Enggak pernah lupa Kalau menyakiti Enggak pernah ingat Ciri-cirinya Biasanya jilbabnya putih Yang jilbabnya biru Insyaallah Lebih parah Maka kemudian Supaya kita ini menjadi baik Allah punya mekanisme Yang bikin larang ini Beda kalau yang undang PKB murah Dinyang Mekanismenya kenapa kok harus berpuasa Bapak Ibu Eh ini Karena waktu saya pendek Nanti kalau Bapak Presiden menghendaki panjang Silahkan dipanggil ke istana Pertanyaannya kenapa kok harus kuasa Bapak Ibu Manusia itu produk terakhir Sebelum menciptakan manusia Allah sudah menciptakan malaikat Malaikat itu sifatnya Pak Bener terus gak pernah salah Kenapa? Karena malaikat itu punya iman Tapi gak punya nafsu Makanya kalau Ibu-Ibu Pengen punya suami Kok bener terus gampang Nikahlah dengan malaikat Apalagi Israel Enggak pernah salah Bener terus Pak Prabowo itu Kalau malaikat itu Nah setelah menciptakan malaikat Allah menciptakan setan Setan itu kebelikannya Dia punya nafsu Tapi gak punya iman Makanya setan itu salah Terus gak pernah benar Setelah menciptakan setan Dan malaikat Allah menciptakan hewan Hewan itu kalau dalam bahasa Kitab kuning Yang tadi Pak Makti bilang Itu tadi beliau bilang Pak Presiden Bedanya NU dan Muhammadiyah Kalau NU Gus Kalau Muhammadiyah guys Hai guys Ada hewan itu kalau dalam bahasa kitab disebut Rumangkang Ada hewan satu gala Hewan rumangkang itu hewan Yang hanya memperturuti hawa nafsunya Dilambangkan seperti kambing Seperti celek Kemudian ada hewan yang suka mengganggu Menakut-nakuti Namanya satu gala Yang dilambangkan seperti anjing dan serigala Empat makhluknya Allah ini Mohon maaf Hiburannya beda-beda Malaikat itu hiburannya Bila dekat dengan Allah Setan hiburannya mengganggu Kambing hiburannya makan Setan hiburannya menggoda Nakut-nakuti Lah mohon maaf Bapak Ibu Manusia itu empat-empatnya ada Jadi manusia itu ya ada malaikatnya Ada setannya Ada anjingnya Ada kambingnya Jadi kok ada kok orang baik banget Wah ini covid di Indonesia Penyelesaiannya kok Pertama kali terhebat Siapa presidennya? Pak Jokowi Oh ini bukan manusia tapi malaikat Seolah-olah seperti itu Kok ada orang kok sukanya Ganggu Kita dengan gampang mengatakan Oh setan ini Kok ada orang sukanya hanya nakut-nakuti Kita dengan gampang mengatakan Ini kok kayak anjing Tapi sebaliknya orang kok yang dipikir Cuman makanan Itu berarti kelasnya kayak Kambing Pagi nasi goreng Siang pecel Sore soto Malah masih indomie Pedus-pedus gitu kan Mohon maaf Bapak Presiden Orang itu kenapa berpuasa Dipolah seperti malaikat Karena besok itu orang masuk surga itu sifatnya kayak malaikat Malaikat itu gak makan, gak minum, gak kumpul Maka bulan Ramadan ini manusia Dibuat seolah-olah seperti malaikat Ada makanan gak boleh makan Ada minuman gak bisa minum Ada istri gak boleh kumpul Kenapa? Supaya kita mendekati sifat malaikat Yang akhirnya pantas untuk masuk surga Maka orang itu pak Kalau mau puasa pasti sakti Kilau makola Ibu Presiden Ibu Sujiatni Beliau rajin puasa Makanya sakti Punya anak Presiden Kebetulan anaknya juga rajin puasa Seperti Bapak Presiden Sehingga mohon maaf Jangankan manusia Hewan sekalipun Kalau mau puasa itu sakti pak Contohnya ular pak Ular itu makan sekali Puasa satu bulan Makanya dia dikasih senjata oleh Allah Namanya bisa Beda dengan kambing pak Kenapa dia mulutnya tidak sakti Karena gak pernah puasa pak Makan terus Makanya orang Kan begitu Kalau pak Prabowo mungkin di hutan dulu Ke jaman tentara Sering melihat ular lah Seperti itu Nah Sehingga kemudian apa Kalau kita digigit kambing sama ular pak Itu pasti lebih berbahaya digigit ular pak Digigit ular mati pak Digit kambing Mengelorotok pak Itu loh Gak apa-apa Nah Maka kemudian apa Disitulah kemudian Allah mengatakan Ada salah satu da'awatin mustajabun Ada tiga doa Yang langsung dikabul oleh Allah Yang pertama adalah Da'awatul madlum Doanya orang terdolimi Terdolimi Nah mungkin ya mohon maaf Orang yang doanya terdolimi itu mustajabah Kenapa kok Indonesia makmur Karena kita sering lihat pak Jokowi itu sering didolimi Sering dibuli pak Makanya kalau doa beliau mustajabah itu lumrah pak Makanya kalau ca'imin pengen doanya mustajabah Ya siap-siap saya dolimi ca'imin Kemudian yang kedua adalah doa orang tua kepada anak Ini langsung istijabah oleh Allah Makanya kalau sang ibu Busu Jihadmi Sering puasa Kemudian mohon maaf Lisanya ini sakti pak mustajabah Maka menghasilkan anak yang luar biasa Saya selalu meyakini Orano mulione anak Tanpa tirakatnya orang tua Kemuliaan seorang anak itu Berangkat dari tirakat orang tua Saya lagi mengulik dari teman-teman saya di Solo Dulu amalia ibu Sujihadmu itu yang hebat apa Sehingga melahirkan seperti pak Jokowi Ternyata salah satu amalianya adalah puasa Karena doa terakhir Yang dikabulkan oleh Allah Dan pasti dikabulkan adalah Doanya orang berpuasa Maka ketika kita puasa inilah Kemudian kita menjadi orang baik Disitu Allah mengatakan Allah itu mencintai orang-orang yang baik Kalau dia baik pak Tidak akan korupsi Kalau dia baik Tidak akan menyakiti hatinya rakyat Kalau dia baik pak Tidak akan tersinggung Restoran buka di siang hari di bulan Ramadan Jangan melateri-ateri Takbir Waduh pak Murah amat takbir Hanya untuk nutup rumah makan Kalau saya ketemu papi Zul ada rumah makan Bukan takbir pak Tapi trakter Itu pak Itulah alasan bapak Kenapa orang puasa itu Mulutnya bau Supaya orang puasa itu Banyak diamnya Maka bulan Ramadan itu Yang perlu ditutup Bukan restorannya Tapi mulutnya Kenapa? Karena puasa itu Melahir Orang puasa itu Tidak untuk dihormati Tapi akan melahirkan Pribadi yang terhormat Terhormat Begitu Mohon dicuruh bapak presiden Karena waktu saya cuma 10 menit Mungkin bila diperpanjang Besok di istana negara Bapak Insyaallah Akhirnya bapak ibu Sebelum berdoa Orang puasa itu haus Orang puasa itu lapar Orang puasa itu dahaga Kenapa kok bisa bersabar Kalau seandainya kita pura-pura Masuk kamar Makan nasi padang Minum es teh Keluar dari kamar Tidak ada yang tahu pak Tapi kenapa Tidak pernah kita lakukan Jawabannya sederhana Kenapa orang puasa itu Walaupun haus Lapar-daga Dia bisa bersabar Jawabannya adalah Karena orang berpuasa Yakin Adan maghrib Pasti datang Artinya apa Apapun masalah Yang diterima oleh Bangsa ini hari ini Entah masalah PSSI Masalah apapun Masalah apapun Kita meyakini Solusi dari Allah Pasti akan datang Gembok Tidak pernah dibuat Tanpa kunci Masalah tidak pernah dibuat Tanpa solusi Bapak ibu Ada akhirnya Mari bersama-sama Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Di bulan Purwadon Bulan yang penuh Dengan maghfirah Dan ampunan ini Bangsa Indonesia Mendapatkan kemuliaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil alamin Jadikanlah negeri kami Sebagai negeri yang maju Yang engkoridoy Jadikanlah bangsa kami Sebagai bangsa yang saleh Dan taat pada kehendakmu Berikanlah petunjuk jalan yang lurus Untuk pemimpin-pemimpin kami Berikanlah kemudahan bagi mereka Untuk menunaikan tanggung jawab Dan janjinya sebagai pemimpin Untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami Menuju masa depan yang cerah Dan menjanjikan Ya Allah ya Tuhan kami Hindarkanlah kami dari malapetaka Balak dan bencana Kekecian dan kemungkaran Sengketa yang beraneka Kekejaman dan peperangan Yang tampak dan tersembunyi Dalam negeri kami khususnya Indonesia Ya Allah Dan dalam negara kaum muslimin Umumnya ya Allah Sesungguhnya engkau ya Allah Ma berkuasa atas segala sesuatu Bukakanlah bagi kami Pintu kebaikan Pintu keberkahan Pintu kenikmatan Pintu rizki Pintu kekuatan Pintu kesehatan Pintu keselamatan Pintu afiah Dan pintu surga Ya Allah Jauhkan kami Dari semua ujian dunia Dan siksa akhirat Allahumma rabbana taqbal mina solatana Wasiyamana Wa qiyamana Waruku'ana Wasujudana Wa ku'udana Watadarru'ana Watahosu'ana Watabudana Watamim taksirana Ya Allah Ya Rabbal alamin Ya Allah Ya Rab Terimalah salat kami Terimalah puasa kami Terimalah ruku' kami Terimalah sujud kami Duduk rebah kami Kerendah dirian kami Kekhusuan kami Pengabdian kami Dan sempurnakanlah Apa yang kami lakukan Selama kami menunaikan solat Ya Allah Tuhan seru sekalian Alam Rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adaban nar Walhamdulillahi Rabbil alamin Bapak-bapak ketua umum partai Saya cuma pesan satu Bapak Setialah dengan rakyat Maka saya berpesan Berbukalah dengan yang setia Kenapa? Karena yang manis Kadang banyak bohongnya Makan roti Minumnya susu Makan coklat Dicampur keju Bapak Presiden Jokowi Janganlah Anda ragu Karena kami rakyat Selalu mendukungmu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya